Halo teman-teman ini adalah nasi kucing box jadi nasi box tapi ukurannya yang kecil atau sedang ya nah karena ini lagi di kampung membuat video sambil merekam eh maaf masak sambil merekam tuh agak ribet jadi yang terekam tuh hanya capcai sayur saja 30 porsi untuk nasi box versi kucing pertama 1 sendok makan lada 9 siung bawang putih 7 siung bawang merah 5 butir kemiri dan 1 sendok makan udang kering atau ebi plus 1 sendok teh garam ini semua kita haluskan nah kita haluskan semuanya wajib banget ya terutama ladanya harus halus supaya pada saat mati mateng dan dimakan tidak mengganggu nah ini sudah halus banget kita siap-siap ya ke kompor panaskan 7 sendok makan minyak masukkan 5 siung bawang merah iris masukkan 1 buah bawang holand iris kita tumis sampai bawang merahnya tuh warnanya kecoklatan ya dan wangi lalu masukkan bumbu halusnya kita tumis lagi sampai wangi kita osreng terus sampai bumbu halusnya berminyak dan warnanya tuh tidak putih lagi ya ini penting banget supaya nanti masakan kita sedap nagih dan tidak enek nah ini sudah berminyak ya baru kita masukkan 500 gram wortel yang sudah diiris tipis-tipis kita tumis wortelnya sampai layu tadi sudah kita masukkan 1 sendok teh garam pada saat menghaluskan bumbu ya itu harus diingat terus supaya nanti tidak keasinan kita tambahkan penyedapnya 1 sendok teh kaldu bubuk 1.4 sendok teh micin atau MSG dan 2 sendok teh gula aduk lagi sampai wangi lagi ya sampai layu wortelnya baru kita masukkan 200 cc air yang kita gunakan untuk membersihkan alat ulekannya atau alat penghalusnya kita didihkan dulu agar wortelnya matang ya nah ini sudah mendidih baru kita masukkan 1 kg sawi hijau yang sudah dicuci dan dipotong-potong saya potong memanjang ya sawi hijaunya lanjut masukkan 1 kg sawi putih yang sudah dipotong dan dicuci bersih lalu 250 gram kol dan 2 batang daun bawang kita aduk agar terjadi pemerataan rasa dan juga kematangan ya selamat menikmati nah ini sudah mulai mengempes ya mengempes atau mengempis dan aromanya sudah wangi sudah dites rasa juga rasanya oke ya makin lama makin sedikit ya karena sudah matang langsung aja kita angkat ini kompor sudah dalam posisi mati ya lalu kalau memang sayur capcahnya ini untuk tujuan dikemas atau dimasukkan ke dalam box tunggu dulu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya sampai suhunya turun jangan terlalu panas ya baru setelah suhunya turun menjadi hangat baru dimasukkan ke dalam box agar nanti tidak terjadi mendadak basi ya kalau langsung dimasukkan ke dalam box dalam kondisi panas panas nah hasilnya seperti ini ini satu boxnya kita masukkan 2 sampai 3 sendok makan ya 2 sendok makan penuh ya munjung dan menjadi 30 porsi untuk nasi box ukuran sedang atau kecil demikian selamat mencoba